Kota Medan Saudara, Kota Medan kembali dilanda hujan deras pada Senin menjelang Maghrib. Akibatnya sejumlah ruas jalan di Medan tergenang banjir. Salah satu ruas jalan inti kota yang menjadi langganan banjir apabila hujan deras melanda Kota Medan adalah Jalan Jawa, kecamatan Medan Timur persisnya di depan pintu keluar stasiun kereta api bandara. Genangan air yang merendam ruas jalan tersebut bisa mencapai ketinggian lebih kurang 1 meter. Meski genangan air tinggi, namun pengendara tetap nekat menerobos banjir. Tidak sedikit pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir harus mendorong kendaraannya akibat mogok. Salah seorang warga mengaku ruas jalan Jawa ini merupakan salah satu ruas jalan yang ada di Kota Medan yang menjadi langganan banjir apabila curah hujan tinggi. Banjir ini disebabkan tidak berfungsinya drainasi yang baik. Warga berharap pemerintah Kota Medan untuk memperhatikan kondisi ruas jalan yang kerap menjadi langganan banjir. Langganan ya Bang, setiap hujan seperti ini, mau sampai 1 meter, padahal hujannya baru 1 jam saja. Banyak yang mutar-mutar gitu, takut mogok di tengah. Drainasenya Bang, kurang baik, habis itu banyak yang lebih tinggi jalan daripada drainasi. Mungkin pihak terkait bisa memperbaiki ini, karena ini langganan. Terima kasih telah menonton! Demikian Baca TV News update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Baca TV News. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share.